Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan resum terkait materi teori-teori pertumbuhan penduduk. Dalam perkembangan studi ekonomi di masa modern, telah banyak teori-teori pertumbuhan yang diungkapkan oleh sejumlah pemikir atau ilmuwan di bidang ini. Namun, secara umum ada 4 jenis kelompok teori pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis teori. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Setidaknya, ada 3 pemikir utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh jika terjadi pertambahan jumlah penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Proses spesialisasi bidang kerja diakininya akan meningkatkan produktivitas pekerja, kemudian mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, David Ricardo. Pendapat David Ricardo tentang teori pertumbuhan ekonomi berkebalikan dengan Adam Smith. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum dan akibatnya perekonomian bisa mengalami stagnasi atau stationary state. Yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Dalam teori Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat proses pembangunan. Namun, proses penambahan jumlah penduduk tidak bisa tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Malthus menyimpulkan, apabila tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi ini mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan yang efektif. Yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang mengeraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika tiga kekuatan ekonomi ikut bermain, yaitu tenaga kerja, model, dan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sama halnya dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik juga memiliki tiga pemikir utama yang menutang teori pertumbuhan neoklasik. Pertama adalah Herodumar. Herodumar mengemukakan pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Bila pembentukan modal telah dilakukan, perekonomian diprediksi dapat memproduksi barang-barang dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua adalah Skumpeter. Ketika yang lain menganggap penduduk sebagai aspek sentral dan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Skumpeter berpendapat, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Bagi dia, kewirausahaan adalah faktor penting yang menorong inovasi dan pertumbuhan aktivitas produksi. Ketiga adalah Robert Solo. Robert Solo menyatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Sama halnya, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan pengeluaran yang dihasilkan. Teori dengan perspektif mirip juga dikembangkan oleh Trevor Swann. Teori Solo-Swan mempertimbangkan pentingnya akumulasi modal dalam arti luas sebagai sumber utama pertumbuhan. Akumulasi modal dalam arti luas didefinisikan sebagai modal fisik dan non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi diakini akan memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori historis menitikberatkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga industri, masyarakat dunia, dan berkonsumsi tinggi. Halnya teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik, teori pertumbuhan ekonomi historis juga memiliki tiga pemikir yang mendukung teori historis. Yang pertama adalah Frederick's List, yang membagi tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan cara ataupun kebiasaan sebuah masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya, melalui produksi. Mulai dari berburu dan mengembara, yang mana manusia bergantung pada alam, peternak dan bertani, pertanian dan kerajinan, kemudian kerajinan, industri, hingga perniagaan. Yang kedua adalah Werner Sombart, yang menganggap bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masing-masing. Yang ketiga adalah Carl Burge, mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen, melalui tingkatan rumah, tangga tertutup, kota, kemasyarakatan, hingga dunia. Yang keempat adalah teori neogenes. Dicetuskan oleh ahli ekonomi Roy F. Harrod serta F. C. D. Tomar, teori neogenes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Ketikanya berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara, yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Hal ini dapat berlangsung dalam waktu pendek maupun menengah. Yang terakhir adalah teori ekonomi baru. Dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan ekonomi endogen, teori pertumbuhan ekonomi baru digembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Itulah lima teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan ekonomi nasional di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kalau lima teori di atas memang memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Meski demikian, teori-teori tersebut tetap dapat dijadikan salah satu referensi untuk memahami pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri. Inilah presentasi resum terkait matahari teori-teori pertumbuhan penduduk dari kelompok empat. Thank you for listening.